Intro Ini betta Ini betta Parsen Baik sahabat LPP Radio Ananta Prajaswara 99.9 FM Yang berbahagia dan dirahmati oleh kasih karunya di hari ini Mari sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini Kita akan mendengarkan renungan singkat yang akan menolong menghantar kita untuk memasuki hari ini Sebelumnya kita berdoa dulu Bapak kami bersyukur sepanjang hari ini Berterima kasih untuk pagi ini yang kau sudah berikan bagi kami Sehat tanpa kurang satu apapun Lalu kami akan melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan kami sepanjang hari ini Kami tahu Tuhan ada jalan Ada banyak jalan yang disangka orang lurus Tapi ujungnya menuju maut Karena itu kami minta roh kudus memegang tangan kami Berjalan bersama kami sepanjang hari ini Supaya apapun yang kami kerjakan Apapun yang kami lakukan Tuhan boleh selaras dengan apa yang kau mau dalam hidup ini Kami bersyukur berkati firman yang kami baca Boleh menjadi kekuatan bagi kami Karena kami percaya Roma 10 17 berkata Bahwa iman timbul oleh pendengaran Dan pendengaran akan firman Tuhan Berkati Tuhan seluruh perangkat radio ini Tuhan memberkati bahkan Tuhan baik mil yang Caran Tuhan memberkati Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah Bapak Ibu sahabat yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Hari ini Topik kita adalah Mordenlah Dan pembacaan kita Terambil dari dalam Hosea Pasal yang pertama Ayat yang kedua Sekali lagi Hosea Pasal yang pertama Ayat yang kedua Firman Tuhan berbunyi demikian Ketika Tuhan mulai berbicara Dengan perantaraan Hosea Derfirmanlah ia kepada Hosea Pergilah Kau inilah seorang perempuan Sundal Dan peranakanlah anak-anak Sundal Karena negeri ini Bersundal dengan hebat Mereka membelakangi Tuhan Nah Bapak Ibu Ayat ini Adalah Ayat dari kitab Nabi Hosea Yang latar belakang kitab Nabi Hosea Ini menggambarkan tentang Ketidak setiaan secara rohani Israel kepada Allah Sehingga moralitas mereka Mereka tidak lagi menyembah Allah yang benar Moralitas mereka Menjadi rusak Di dalam berbagai hal Sangat bejat Sangat rusak Situasi Kondisi rohani Dan sosial Dan moral Yang terjadi di Kerajaan Israel Utara Dimana Hosea Dipanggil untuk Bernubuat disana Yang Dimana Hosea Menggambarkan hubungan Antara Israel Dan Allah yang Rusak Rusak Karena itu Bapak Ibu Bagaimana cara Kita Memahami Kasih Allah Kita dapat Membacanya Melalui kitab Nabi Hosea Bapak Ibu yang Dirahmati oleh Kasih Karunia Tuhan Bapak Ibu yang Dirahmati oleh Kasih Karunia Ada begitu Banyak cerita Tentang Kisah cinta Dimana Di dunia ini Cerita yang Sudah ter-exposed Yang kita tahu Maupun yang belum Ter-exposed Untuk Story About The biggest Love In the world Around us Bapak Ibu Sudara yang Dirahmati Kasih Kita bisa Nonton Dan belajar Dari sebuah Kisah cinta Yang kita semua Sudah tahu Antara Romeo Dan Juliet Yang akhirnya Dua-duanya mati Minum racun Karena cinta mereka Tidak direstui Oleh orang-orang Di sekitar mereka Yang kedua Kita juga dapat Menemukan cinta Seorang Ratu Cleopatra Dari Kaisar-kaisar Roma Yang berikut Kita dapat menemukan Sebuah film Yang berjudul Titanic Kita dapat menemukan Kisah cinta Dua manusia Di situ Lalu yang terakhir Contoh yang terakhir Yang ingin saya sampaikan Adalah contoh Dari Paman Ratu Elizabeth Paman Ratu Elizabeth Kerajaan di Inggris Yang meninggalkan Kerajaannya Dan menanggalkan Jabatan Raja Hanya untuk Menikahi Orang yang Dia cintai Sehingga Jabatan Raja Itu akhirnya Jatuh kepada Ayah dari Ratu Elizabeth Dan kemudian Kepada Ratu Elizabeth Dan ada Begitu banyak Cinta Sejarah cerita Tentang cinta Dari Orang-orang Di seluruh Belahan dunia Tentang cinta mereka Nah hari ini Kita belajar Tentang More than love Lebih dari cinta Bagaimana Tuhan Menyatakan Kasihnya Kepada manusia Dalam hal ini Hubungan antara Allah dan Israel Bapak Ibu Saudara Yang dirahmati Oleh Kasih Karunia Tuhan Hadiah dari Tuhan Untuk kita melalui Kehidupan Hosea Adalah Dengan Hosea Menjadi Personifikasi Atau Gambaran Tuhan Dan cintanya Kepada Israel Yang tidak taat Kita jadi Sangat terbantu Untuk memahami Betapa besarnya Cinta Tuhan Kepada Israel Yang begitu Tidak layak Mendapatkannya Karena itu Kita dapat membaca Dalam Yohanes Pasal yang ke 3 16 Firman Tuhan Berkata Karena begitu Besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga dia Mengerudikan Anak yang tunggal Supaya Setiap Saudara Dan saya Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Memperoleh Hidup Yang kekal Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Oleh Tuhan Dalam hubungan Relasi Antara Sesama Manusia Di dunia ini Nah Salah satunya Adalah cinta Mereka berjuang Untuk mencari Cinta mereka Untuk mendapatkan Cinta sejati Mereka Bagi kekristianan Cinta sejati Kita adalah Yesus Kristus Sendiri Kita belajar Tentang cinta Dari Alkitab Sendiri Kita belajar Tentang cinta Bagaimana Kasih Bapak Perasaannya Cintanya Etitudnya Rasanya Kepada kita Itu melalui Kebenaran Alkitab sendiri Dalam kitab Roma Kita dapat membandingkan Alkitab Lebih banyak Mempersonifikasikan Kata Kasih Dibanding Dengan kata Cinta Dalam pengertian ini Bapak Ibu Konteks cinta Yang saya maksud Kita dapat Membacanya Di dalam Korintus Tentang Kasih Nah saya akan Membuat sebuah Opposite Disini Antara kasih Dan cinta Alkitab berkata Bahwa Kasih itu Lemah lembut Bapak Ibu Perhatikan Cinta itu Tidak pernah Lemah lembut Cinta itu Kasar Bapak Ibu Ketiga orang Sudah jatuh Cinta Orang Bali Bilang Mugulung ganting Disitu orang Lupa segala sesuatu Aturan Aturan Dan segala sesuatu Karena itu Alkitab berkata Kasih Itu Lemah lembut Cinta Sebaliknya Tidak lemah lembut Cinta itu Kasar Cenderung Memaksa Cenderung Merusak Kasih Itu Sabar Bapak Ibu Perhatikan Cinta itu Tidak pernah Sabar Kasih Itu Tertip Cinta itu Tidak Tertip Cenderung Untuk Merusak Bisa digambarkan Dalam hubungan Hubungan Pacaran Dan lain Sebagaimana Ada begitu Banyak Kisah Yang buruk Yang kita Temukan Di dalam Orang membangun Relasi Dari pacaran Sampai Pertunangan Pernikaan Sampai pacaran Saja Yang belum Pasti Untuk Menikah Seringkali Sudah terjadi Hal-hal Yang buruk Di situ Tetapi Bapak Ibu Yang dikasih oleh Kasih karunya Personifikasi Gambaran Daripada Kita Menggambarkan Menggambarkan Bahwa Allah Tiada Henti Mengasihi Dan Mencintai Israel Sebagai Umatnya Pemahaman Itu Bagi kita Cukup mudah Kita dapatkan Ketika kita Menempatkan Diri kita Mungkin Sebagai Hosea Pria Baik-baik Yang mencari Dan menikahi Perempuan Akal Dan Alih-alih Perempuan Akal Itu bersyukur Atas Perbaikan Statusnya Ia Malah Menjadi-jadi Tuhan Tidak Kurang Sabar Seperti Hosea Yang Tidak Mencampakan Gomer Walaupun Perempuan Itu Menjual Dirinya Bahkan Setelah Menjadi Istri Hosea Ini Adalah Gambaran Bahwa Ketika Kita Berdosa Israel Berdosa Menjauh Daripada Allah Dalam hubungan Rohani Dengan Mereka Allah Tetap Merangkul Mereka Allah Tetap Menjangkau Mereka Allah Tetap Menyetakan Kasihnya Kepada Mereka Itulah Sebabnya Dalam Bagian Lain Dari Perjanjian Lama Alkitab Berkata Sekalipun Kamu Tidak Setia Aku Tetap Setia Bapak Ibu Yang Dirahmati Oleh Kasih Karunia Tuhan Karena Itu Bagi Kita Gambaran Hubungan Dengan Allah Dengan Israel Adalah Sebuah Hubungan Kasih Allah Menyetakan Setianya Tetapi Dalam Perjalanan Kehidupan Bangsa Ini Ketika Pertama Kali Mereka Mendapat Pewayuan Nasional Di Bawah Kaki Gunung Sinai Mereka Begitu Takut Kepada Allah Hold The Nation Meet With God Hold The Nation Encounter With God With His Personal His Power Bapak Ibu Bangsa Israel Mengalami Pewayuan Nasional Mereka Bertemu Dengan Tuhan Seluruh Bangsa Bertemu Dengan Tuhan Di Kaki Gunung Sinai Itulah Sebabnya Ini Karena Itu Bapak Ibu Ketiga Ikatan Perjanjian Terjadi Allah Lebih Dulu Menyetakan Dirinya Memperkenalkan Dirinya Sebagai Aku Adalah Allah Yang Cemburu Artinya Allah Menuntut Pengabdian Hanya Kepada Dirinya Tidak Kepada Pribadi Yang Lain Dalam Hubungan Dengan Tuhan Bapak Ibu Seringkali Kita Juga Seperti Israel Seringkali Kita Berlaku Seperti Gomer Kepada Hosea Bagaimana Hosea Menyetakan Cinta Dan Kasihnya Berkali Kali Tanpa Batas Kepada Gomer Demikianlah Allah Juga Menyetakan Kasihnya Kepada Kita Karena Begitu Besar Kasih Allah Karena Itu Lebih Daripada Sekedar Cinta Tapi Kasih Nah Bapak Ibu Perhatikan Itulah Sebabnya Mengapa Judul Film Yang Diciptakan Oleh Mel Gibson Seorang Sutradara Terkenal Dari Hollywood Passion Of Christ Bukan Love Of Christ Passion Sebuah Gairah Yang Lebih Dalam Daripada Sekedar Cinta Sebuah Kasih Yang Tulus Yang Besar Sekali Dari Kristus Kepada Kita Kepada Dunia Ini Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Tiga Kali Kita Lihat Dalam Perikop Ini Bagaimana Gomer Menggambarkan Hubungannya Ketegangan Antara Hubungan Antara Dia Dengan Hose Sampai Dia Mempersonifikasikan Ketegangan Antara Israel Dengan Allah Berkali-kali Allah Mengutus Nabi-Nabinya Untuk Membawa Mereka Kembali Memperingatkan Mereka Mendasarkan Hubungan Mereka Bahwa Segala Sesuatu Yang Terjadi Dalam Relasi Mereka Dengan Allah Itu Adalah Akibat Ketidak Taatan Mereka Semua Suffering Semua Penderitaan Semua Hal Yang Terjadi Itu Akibat Mereka Meninggalkan Allah Ibadah Mereka Kepada Allah Cinta Mereka Kepada Allah Kasih Mereka Kepada Allah Bapak Ibu Dalam Hubungan Israel Dengan Allah Ini Tergambarkan Dalam Terminologi Syahadat Israel Syahadat Israel Adonai Elohim Ya Elohim Adonai Elohim Ekat Adonai Eloheinu Itu adalah Syahadat Bahwa Aku berkata Hanya Tuhan Satu-satunya Allah Yang Ekhat Itu Tetapi Pada Realita Pernyataan Cinta Pernyataan Kasih Mereka Kepada Allah Yang Harus Menjadi Satu-satunya Yang Mereka Sembah Itu Mereka Tidak Sembah Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Jadi Tindakan Yang Dilakukan Hosea Menyatakan Cinta Menyatakan Kasih Menyatakan Perhatiannya Berkali-kali Kepada Gomer Itu Menggambarkan Israel Berkali-kali Memberontak Kepada Allah Berulang Kali Kita baca Dalam Sejarah Seperti Sebuah Lingkaran Setan Tapi Allah Berulang Kali Menyatakan Cinta Menyatakan Kasih Menarik Mereka Kembali Kepada Dia Ini Juga Menggambarkan Kepada Kita Bahwa Seringkali Dalam Perjalanan Perjalanan Hidup Ini Bapak Ibu Yang Dirahmati Oleh Tuhan Allah Menyatakan Cinta Dan Kasih Sayang Kepada Kita Kita Dapat Membaca Bapak Ibu Disini Pada Ayat Yang Ke 10 Sampai 12 Tuhan Menjanjikan Satu Masa Depan Yang Indah Satu Hari Ketiga Orang Israel Akan Bertobat Dan Tuhan Tetap Menanti Dengan Setia Hari Itu Disebut Israel Adalah Hari Di mana Tuhan Menuai Apa yang Dia Tabur Sebab Kata Israel Memiliki Dua Makna Dan Tuhan Menggunakannya Sebagai Sebuah Titik Tolak Pembaharuan Hubungannya Dengan Israel Begitu Pula Ami Dan Ruhama Dua Anak Yang Dilahirkan Oleh Gomer Dalam Pernikahannya Yang Pertama Israel Yang Kedua Ama Dan Yang Ketiga Ruhama Mereka Yang Dulu Bukan Siapa Siapa Kini Menjadi Kesayangannya Yang Dulu Tak Disayang Dan Bukan Umat Kini Kembali Menjadi Kesayangan Tuhan Nah Kita Yang Dulu Bukan Siapa Siapa Tapi Kita Yang Percaya Kepada Yesus Karena Begitu Besar Kasih Allah Dia Menjangkau Setiap Kita Yang Percaya Kepadanya Dan Menepus Setiap Kita Tanpa Batas Kepada Siapa Saja Allah Menyatakan Cintanya Allah Tidak Rasis Kepada Siapa Saja Karena Dia Adalah Tuhan Atas Seluruh Kehidupan Manusia Atas Seluruh Ini Bapak Ibu Mereka Menjadi Kesayangan Allah Dan Pada Tahap Dimana Hubungan Anda Dengan Tuhan Saat Ini Pertanyaan Dianostik Bagi Kita Adalah Hari Ini Ketika Kita Mendengarkan Cerita Kita Mengarahkan Peparan Ini Pada Tahap Mana Hubungan Kita Dengan Tuhan Saat Ini Pada Paru Pertamaka Ayat Yang Kedua Sampai Sembilan Atau Pada Paru Yang Kedua Hubungan Kita Dengan Tuhan Pada Ayat Yang Kesepuluh Dan Dua Jika Kita Belum Berdamai Dengan Tuhan Sambutlah Panggilannya Ia Masih Sabar Menanti Kita Jika Sudah Maka Resapilah Betapa Besarnya Cinta Tuhan Kepada Kita Dan Berikanlah Yang Terbaik Untuk Anda Untuk Membalas Bapak Ibu Sudara Yang Dikasih Tuhan Tidak Ada Siapapun Di Dunia Ini Wanita Demikianlah Juga Respentasi Daripada Kasih Allah Itu Dari Husband Kepada Wife Karena Itu Saya Berharap Dengan Ini Kekristianan Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Satu Suami Satu Istri Istri Punya Satu Suami Suami Juga Punya Satu Istri Menggambarkan Kesetiaan Menggambarkan Lebih Daripada Sekedar Cinta Yaitu Kasih More Than Love Dalam Hidup Ini Karena Itu Kesetiaan Kita Kepada Tuhan Itu Bisa Terrealisasi Tergambarkan Juga Dalam Hubungan Kita Dengan Istri Antara Suami Dan Istri Karena Tuhan Menggambarkan Hubungan Manusia Dengan Dia Hubungan Suami Istri Akrab Saling Mengetahui Mengenal Menyatakan Kasih Menyatakan Sanjungan Menyatakan Pujian Kepada Orang Yang Dia Kasihi Karena Itu Hari Ini Mari Sebelum Kita Melakukan Kegiatan Kasih Hari Ini Mari Kita Baharui Komitmen Kita Hubungan Kita Dengan Tuhan Apakah Hubungan Kita Dengan Tuhan Seperti Israel Dan Allah Atau Dengan Gomer Hosea Dan Gomer Pada Tahap Pertama Tahap Kedua Dan Tahap Ketiga Berkali Kali Lebih Dari Satu Kali Hosea Menyatakan Kasih Cinta Sekalipun Gomer Berubah Setia Karena Itu Bapak Ibu Jangan Sampai Kita Ada Pada Sebuah Tahap Yang Seperti Ini Ingat Bahwa Tetap Kembalilah Setia Kepada Tuhan Dalam Apapun Yang Anda Kerjakan Setia Kepada Ibadah Ibadah Setia Kepada Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Di Gerija Lokal Setia Secara Pribadi Hubungan Dengan Tuhan Dan Kegiatan Kegiatan Lain Ini Juga Terimplementasi Dalam Hubungan Kita Dengan Suami Setialah Kepada Suami Anda Setialah Kepada Istri Anda Dalam Keadaan Apapun Nah Kalau Kita Tidak Setia Itu Bukan Kasih Itu Namanya Cinta Kalau Cinta Itu Hanya Sekedar Saja Nah Tapi Kalau Kasih Dia Menerima Suami Istri Dalam Kondisi Apapun Unlimited Tanpa Batas Ketiga Sakit Ketiga Kaya Ketiga Miskin Ketiga Terpuruk Ketiga Kaya Dan Lain Sebagainya Mari Hidup Kita Dan Mendorong Kita Untuk Terus Memiliki Hubungan Yang Baik Dengan Tuhan Hubungan Yang Baik Dengan Suami Hubungan Yang Baik Dengan Istri Dengan Sesama Terus Setia Kepada Tuhan Jangan Berubah Kasih Jangan Berubah Sikap Kita Terhadap Tuhan Dalam Ibadah Dalam Seluruh Kegiatan Yang Kita Kerjakan Biarlah Hal Ini Menjadi Motivasi Menjadi Semangat Bagi Kita Sepanjang Hari Ini Cinta Dan Kasih Kristus Yang Besar Yang Tidak Tergambarkan Itu Menolong Kita Memberkati Kita Biarlah Kasih Kita Kepada Tuhan Kasih Kita Kepada Istri Kasih Kita Kepada Suami Menjadi Motivasi Semangat Bagi Kita Di Hari Ini Untuk Memulai Bekerja Melakukan Aktivitas Sepanjang Hari Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Kita Tunuh Kepala Dan Kita Berdoa Kasih Karunia Allah Yang Jauh Melampau Segala Ruh Hikmat Akal Dan Pikiran Menolong Dan Memberkati Kami Tuhan Ampuni Kami Kalau Dalam Hari Hari Kami Beribadah Berbakti Kepada Engkau Kami Ada Berubah Setia Tuhan Dalam Nama Isengkau Baharui Hidup Kami Sebagai Orang Beribadah Berbakti Kepada Engkau Ajar Kami Terus Setia Dalam Segala Hal Tuhan Demikianlah Kesetiaan Kami Kepada Engkau Tergambarkan Dalam Hubungan Kami Suami Kepada Istri Tetap Setia Tidak Bercabang Hati Dan Istri Kepada Suami Tetap Setia Kepada Figur Imam Dalam Keluarga Dalam Rumah Tangga Pemimpin Di Rumah Tangga Demikian Ajar Suami Untuk Mengasihi Dan Mencinta Istri Tanpa Batas Istri Mengasihi Dan Menundukan Diri Kepada Suami Memberi Diri Kepada Suami Dengan Kasih Demikianlah Maka Kasih Kristus Tergambarkan Tuhan Yaitu Kesetiaan Kami Kepada Tuhan Yang Termanifestasikan Juga Dalam Kasih Kesetiaan Kepada Suami Kepada Istri Kepada Anak Anak Dan Terkasih Di Sekitar Kita Dalam Nama Yesus Berkati Sepanjang Hari Ini Apapun Yang Kita Kerjakan Tuhan Tolong Kami Ada Banyak Jalan Orang Yang Disangka Lurus Tapi Ujung Menuju Maut Karena Itu Rokudus Tolong Kami Pegang Tangan Kami Dan Bimbing Kami Sepanjang Hari Ini Berkati Apapun Yang Kami Kerjakan Baik Jualan Di Pasar ASN Tuhan Apapun Pekerjaan Pekerjaan Yang Kami Lakukan Tuhan Berkati Kami Di Dalam Nama Yesus Karena Kami Tahu Tuhan Ketika Kami Berseru Kepada Engkau Menolong Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Kau Memberkati Kota Kami Tercinta Ini Jemberana Menjelang Pemilu Tuhan Tolong Hal-hal Yang Ingin Merusak Apapun Tuhan Kami Tolak Kami Patahkan Kami Hancurkan Dalam Nama Yesus Yang Memberkati Sisa Dua Bulan Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Tuhan Berikan Kesehatan Kepada Mereka Tuhan Tolong Mereka Dalam Segala Hal Kemimpinan Mereka Dan Memberkati Calon Calon Yang Akan Bertarung Tuhan Mereka Mereka Putra Putra Terbaik Jemberana Tuhan Tolong Mereka Tuhan Tolong KPU Bawasul Dan Semua Perangkat Yang Akan Menyelenggarakan Pemilu Di Jemberana Berjalan Dengan Baik Siapapun Tuhan Yang Terpilih Pasti Datang Daripada Tuhan Sendiri Dan Dia Adalah Pemimpin Kami Yang Baru Nanti Kami Berdoa Dan Mengecap Syukur Masyarakat Jemberana 32 Desa Tuhan 10 Kelurahan 5 Kecamatan Tuhan Memberkati Radio Di tempat Ini Tuhan Berkati Biar Menjadi Berkat Sumber Informasi Yang Baik Bagi Masyarakat Membangun Lewat Radio Yang Memberkati Seluruh Pengurus Berdoa Tuhan Damai Sejahtera Daripada Tuhan Mengusah Tuhan Menanggak Suami Anak Anak Pekerjaan Buat Sukses Dan Berhasil Hidup Mereka Lalu Cinta Kasih Mengikat Mereka Mengasih Satu Dengan Yang Lain Tuhan Tolong Semua Pegawai Radio Yang Lain Tuhan Berkati Dalam Nama Tuhan Yesus Berdoa Dan Mengucap Syukur Sepanjang Hari Terpuji Nama Tuhan Engkau Menghadapkan Wajah Kepada Kami Menyenggari Kami Dengan Wajah Dan Berikan Kami Damai Sejahtera Yang Jauh Melompau Segala Hal 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 Amin